Mau yang dilihatnya bijaksana, mau yang dilihatnya adem, mau yang dilihatnya cakep, apa segala macem Belum tentu dan belum tentu menjamin bahwa dia itu baik Hola netizen yang tercinta Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan netizen yang berbakti Kali ini dirinya membahas tentang unggahannya terkait dengan jalinan asmaranya yang kandas di tengah jalan Ya, belum lama ini Nikita Mirzani sempat dekat dan menjalin asmara dengan ajudan Prabowo Subianto Rizky Irmansa Namun kurang dari setahun jalinan asmaranya kembali kandas Dalam unggahan galaunya, Nikita Mirzani sempat menyinggung dirinya sempat mendapat kekerasan fisik dan mental selama menjalin asmara dengan sosok RI Ramainya unggahan itu membuat Nikita Mirzani angkat bicara Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud untuk membongkar aim siapapun Tahu unggahannya itu menimbulkan berbagai spekulasi, baik untuknya maupun mantan kekasihnya itu ditanggapinya dengan santai Dia mengaku tidak mempermasalahkan hal itu dan menilai hal tersebut adalah hak orang-orang dalam menginterpretasikan unggahannya Nikita Mirzani juga menyinggung bahwa sama seperti orang-orang, Nikita Mirzani menilai dirinya berhak untuk membicarakan hal yang sebenarnya terjadi padanya Dia juga berharap setelah fakta-fakta yang diungkapkannya bisa membuat orang lain menghargai dirinya sendiri Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Nangis hingga tak bisa berucap, Nikita Mirzani justru disebut drama Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan dan perbincangan publik Seperti diketahui, hubungan asmara Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansah diduga telah kandas Terbaru saat menjadi bintang tamu di program Pagi-Pagi Ambiak Trans TV Nikita Mirzani awalnya menjelaskan alasan dirinya buka suara soal kejadian kekerasan fisik dan mental yang ia alami Namun, terlihat di program acara tersebut, Nikita Mirzani menangis hingga tak kuasa untuk mengucapkan sepetah kata pun Para host acara tersebut pun berusaha menenangkan Nikita Mirzani yang terus menangis Namun, sayangnya kesedihan Nikita Mirzani itu justru dianggap hanyalah sebuah drama Bahkan, banyak dari netizen yang setuju jika hubungan asmara Nikita Mirzani dan Rizky Irmansah kandas Namun, tak sedikit pula yang berusaha membela Nikita Mirzani sudah berusaha untuk memperbaiki diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Analisa saya soal karakteristik Sisi baik dan sisi gelap artis yang berinisial M Sisi baiknya baik, kalau sama yang baik lagi dengan beliau Sisi gelapnya yang saya lihat ya, analisa Dia itu punya karakter yang temperament Keras kepala, egois, angku Mohon maaf, keciwaannya Kalau menurut saya ya Agak terganggu ya Ya, kemungkinan ada mungkin di masa lalunya yang tidak baik Dan ditambah dengan karakternya yang temperament Begitu mendapatkan pasangan, kalau tidak sabar atau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan Cenderung lebih frontal, pemarah Dan kalau ketemu laki-laki yang memiliki jiwa pemimpin, dominan Mereka tidak akan mau diperlakukan semena-mena apalagi dikasarin Sebagaimanapun laki-laki itu menjaga image baiknya, sikapnya Kalau berhadapan dengan sisi gelap NM ini Pasti semua laki-laki, mayoritas akan melakukan hal yang sama Terjadilah kekerasan Sebetulnya sih, kalau menurut pandangan saya Kuncinya itu ada di NM ya Kalau mau hubungannya itu Langgeng, rukun, tidak ada faktor kekerasan Masalah kekerasan atau KDRT yang pernah dilakukan di masa lalunya ya Kalau dengan yang sekarang RI kan masih status hubungan pacaran Saya melihat NM bersama siapapun berhubungan Menjalin hubungan Tidak akan berlangsung lama atau langgeng ya Karena kuncinya, pokok permasalahannya itu ada di dirinya Di diri dia sebagai perempuan Kalau menurut pandangan saya sekali lagi Mungkin NM ini butuh pertolongan ya Pertolongan yang khusus Mungkin bisa dicoba pergi ke psikiater Menjalankan pengobatan Supaya beliau itu bisa mengolah Memanage tingkat emosionalnya Hawa nafsunya Fikiran dan fisik yang frontal Dokter ahli jiwa itu lebih profesional ya Lebih memahami lagi ya Pasti bisa memberikan alternatif dan solusi yang terbaik Kalau tidak diobatin ya Rutin berhubungan dengan siapapun akan mengalami hal yang sama Mengklaim dirinya mendapat kekerasan atau KDRT Padahal penyakitnya itu ada di dirinya sendiri Kalau tidak bisa diobatin Ataupun tidak mau mengobati diri sendiri Minimal dia harus menjaga jarak mungkin ya Jangan dulu memiliki pasangan Dan banyak menghindari orang-orang yang toxic Atau orang-orang yang munafik Yang bikin dia tidak bisa menahan diri Kalau saran saya Menyendiri lebih baik deh Daripada punya pasangan Selalu merugikan orang lain dan dirinya sendiri Lambat lau membunuh karakternya sendiri Soalnya beliau ini kan NM ini kan Public figure artis ya Sudah lumayan dikenal di Indonesia ini Setidaknya jadi panutan tontonan Public kurang-kurangin deh Yang bikin huru haram masalah ya Kita jadilah panutan yang baik Yang bisa mencontoh positif untuk masyarakat Itu aja saran saya Lebih baik hidup menyendiri dulu deh Ya daripada kalau belum bisa Mawas diri Menempatkan diri Mengkaji diri Menahan diri Daripada sedikit-sedikit Masalah Sedikit-sedikit Kasus Kekerasan KDRT Kalau sudah bisa Ya menahan diri sendiri Tidak ada salahnya mencoba Ya memiliki pasangan lagi Yang rukun Kalau tidak bisa menahan diri Ya sudah Berpisah baik-baik Ya jangan dilanjutkan Yang berujung Selalu ada gosip Kekerasan KDRT Apalagi menyangkut orang yang Istilahnya Orang penting ya Yang sudah berkonstribusi Untuk bangsa dan negara Tercinta ini ya Dan itu sangat merugikan Orang lain Dan dirinya pun sendiri Sangat dirugikan Oleh perbuatannya sendiri Jadi membunuh karakternya sendiri Dah hidup jadi janda aja Menyendiri Janda yang Adem Ayem Terhormat Elegan Yang independent Ya kan Nah itu saja sih Kalau menurut saya ya Analisa saya Kuncinya Poko permasalahannya Penyakitnya ada di MM Selama tidak bisa menahan diri Berhubungan dengan siapapun Maka akan Berakhir kekerasan Atau KDRT Kalau dia sudah menikah kelah Begitu seterusnya Kalau dia tidak mau merubah Dan mau berubah Dari kasusan Nikita Mirza Nih gue belajar Dan gue juga ingin Ngasih tau kepada kalian semua Nih ya Para perempuan Gito Ya kan Bahwa Mau laki bentukannya Kayak AP Juga nih Mau laki bentukannya Kayak Apa gitu ya kan Dari ujung kaki Ujung rambut Bagus Apa segala macem Mau dia karirnya Bagus kek Mau yang dilihatnya Bijaksana Mau yang dilihatnya Adem Mau yang dilihatnya Cakep Apa segala macem Belum tentu Dan belum tentu Menjamin bahwa Dia itu baik Bahwa dia itu Bener-bener bisa Ngejagain Elu Gitu Jadi Please deh Ya kan Buat para-para perempuan Nih Kalau misalnya Mau cari laki Gitu Jangan cuma dilihat Dari covernya aja Kayak Ih dia dilihatnya Bijaksana Ya pasti dia itu Baik deh Iya Dia tuh dilihatnya Adem deh Pasti dia itu Baik deh Eh dia itu Cakep deh Pasti dia itu Baik deh Enggak Belum tentu Yang bentukannya Amburadul aja Kadang masih aja tuh Nyakitin perempuan lah Bikin mental Daun perempuan lah Dan segala macem Masih aja ninggalin Dan segala macem Kayak gak tau diri Apalagi yang bentukannya Dari ujung kaki Sama ujung kaki Bagus Gitu Itu Akan Semakin Hmm Gitu Ya kan Jadi please deh Buat para perempuan nih Pinter-pinter lah Dalam mencari laki Gitu Pinter-pinter lah Dalam mencari jodoh Jangan oon Jangan Nanti Ketika lu oon Ketika lu bucinnya Berlebihan Nih Lu Lu percaya sama laki Cuma gara-gara Dilihat Dia tuh Oh bijaksana Gimana-gimana segala macem Terus Lunya lulu Ntar ketika lu Diapapain Lu nyesel Hmm Karena penyesalan itu Datangnya di akhir Bukan di awal Kalau di awal itu adalah Pendaftaran Yang biasanya Kalau pendaftaran itu Agak oon Begitu Jadi Kalau misalnya bucin Jangan terlalu bucin banget Liat-liat dulu Tuh laki kayak gimana Gitu ya kan Sebelum kalian melakukan hubungan Atau segala macem nih Bahkan hubungan yang bener-bener Hubungan kayak contohnya Pacaran Atau segala macem Lu liat dulu Tuh laki kayak gimana Bentukannya Bentukannya kayak gimana Sifatnya kayak gimana Segala macem Perilakunya kayak gimana Jangan asal Mau aja Gitu Oke Bye Sub indo by broth3rmax